Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sikine Krip, balik lagi sama gue Inka Jadi kali ini gue mau bahas nih salah satu film bergenre komedi romantis Atau romkom yang sebenernya seharusnya tuh kemarin tayang di bioskop Indonesia Tapi gak jadi tayang konon katanya sih karena gak lalu sensor nih Tapi jangan khawatir ternyata filmnya ini udah bisa kita nonton secara legal di streaming Catch Play Judulnya adalah Anyone But You Jadi fun factnya sebenernya film ini merupakan adaptasi dari naskah pentaseater garapan William Shakespeare Judulnya adalah Much Ado About Nothing Dan menariknya lagi film ini tuh meraih box office Salah satu romkom terlaris dengan pendapatan terbanyak Itu udah nyampe sekarang tuh udah nyampe 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun Bahkan bisa ngalahin pendapatannya film Crazy Rich Asians Sebelumnya itu romkom yang pernah ada diadaptasi dari karyanya Shakespeare juga adalah Tentings I Had About You Ini salah satu romkom favorit gue Salah satu yang terbaik juga meskipun cashnya banyak banget Dan disini juga ada Heath Ledger juga ya almarhum Pokoknya coba deh nonton nih kalo belum nonton Film ini diserdari oleh Will Gluck Nah beliau ini dulu pernah bikin romkom juga yang salah satu yang terkenal Yaitu Friends with Benefit Mungkin udah pernah nonton juga ya Terus dibintangi oleh Sidney Sweeney sebagai Bia Dan juga Glenn Powell sebagai Ben Nah ini mereka adalah konon dua Aktor ini tuh salah satu yang lagi digandrungi para remaja masa kini Mungkin kalian juga salah satu fansnya ya mungkin Ceritain tentang awalnya ini si Bia dan Ben itu gak sengaja ketemu di sebuah coffee shop Lalu akhirnya mereka tuh kayak cinta pada pandangan pertama Namun gara-gara sebuah kesalahpahaman Akhirnya mereka tuh kayak saling menjauh, saling membenci gitu 6 bulan kemudian mereka tuh gak sengaja ketemu lagi Dimana ternyata kakaknya si Bia sama sahabatnya si Ben ini tuh pengen menikah Pengen menikah di Australia Dan akhirnya mereka berdua terjebak dalam sebuah perjalanan bersama Dan sebuah acara pernikahan Jadi yang gue suka dari film ini adalah tipikal film yang ketika lo lagi butuh hiburan Lo butuh suatu hal yang lucu, menyenangkan Nah ini recommend banget terutama di opening awalnya ya gitu Filmnya tuh manis banget sih dari mulai pertemuannya si Bia sama Ben yang gak sengaja Itu dari awal-awal tuh manis dan chemistry-nya dapet Dari pertemuan awal itu lumayan engaging gue untuk ngikutin seterusnya Karena kan sebenernya premisnya sederhana banget ya Sangat romkom sekali itu dari benci, dari cinta gitu ya Kayak film sejuta umat lah dengan tema kayak gini Cuman gue masih tetap penasaran untuk treatment berikutnya Sampai mereka akhirnya happening dan jadian tuh kayak gimana gitu ke depannya Kalau menurut gue ini dibandingin elemen romansanya Justru lebih banyak elemen komedi-komedinya gitu Yang receh banget ya bener-bener Pada akhirnya bisa bikin gue ketawa-ketawa gak kak Terlama kayak tingkah laku Keluarganya gimana? Keluarganya ini kan keluarganya si Ben dan Bia ini kayak pengen jodohin mereka Itu tuh bodoh banget sih Kayak misalnya cara ngejodohin yang orang jaman dulu Orang generasi X mungkin ya atau mungkin yang udah tua gitu kan Sama anak muda tuh cara ngejodohinnya beda gitu kan Kayak ada culture shock gitu Dan gue yakin juga emang-emang ini tuh film daya tarik utamanya sih menurut gue sih Sidney Sweeney ini sih gue yakin nih cowok-cowok lo pasti bakal betah Karena nonton ada dianya kan secara dia kece bener Dan juga penampilan dia tuh kan sebagai karakter yang cantik lucu Terus silly kadang-kadang silly maksudnya dia tuh gak takut keliatan jelek Nah itu kan harus yang gak semua orang bisa kan ketika dia ada yang mungkin yang terlalu jaim Untuk keliatan bodoh Nah dia tuh kayak bisa Bodohnya menampilkan hal-hal konyol gitu Kalo yang menurut gue agak kurang Gini gini Selucu-lucu sekomedi-komedinya rongkom itu Biasanya nih yang udah-udah yang suka gue tonton dan gue suka tuh Biasanya suka ada kayak sentuhan drama keluarga Atau mungkin kata-kata bijak atau apa yang paling gitu bikin gue tersentuh Atau misalnya bikin gue nangis Itu banyak tuh Bahasa kan film-film konyol ala-ala Adam Sandler Atau Ben Stiller aja tuh ada beberapa yang kayak masih bikin gue terharu gitu Cuma disini memang film ini tuh karakter-karakter pendukungnya Keluarganya tuh semuanya tuh konyol semua Silly semua Jadi gak ada satupun yang kayak Misalnya kayak antara ibu dan anak Atau mungkin antara saudara atau apa tuh kayak Ya udah gitu Emang pure comedy gitu jadinya Terus kan disini kan ada salah satu karakter ya Mantannya si Bia gitu Ceritanya tuh si orang tuanya pengen ngasih surprise gitu ya Pengen jodohin lagi si Bia sama mantannya Nama Jonathan Tiba-tiba lah ini juga motifnya agak aneh sih gitu ya Jauh-jauh dari Amerika Ngebayarin tiket buat mantannya buat ke Australia Cuma pengen anaknya balikin sama mantannya Kayak agak maksa sih Nah juga nih sekarakter si Jonathan Ini si mantannya ini gitu Kalau misalnya ada orang lagi pedekatnya sama orang Saya cowo lagi pedekatnya sama cewek Dia kan akan JPR ketika melihat si mantan itu Mungkin lebih ya Lebih secara penampilan Lebih secara karir atau apapun Nah ini gue kira kan secara si Bia-nya si Sin Ini udah kece banget ya Gue pikir tuh si mantannya tuh bakal yang kayak lebih gimana gitu Daripada si Glenn Powell Ternyata Ya gitu lah gitu Dan actingnya tuh menurut gue Mohon maaf nih Aduh actingnya kureng banget Nah kalau untuk chemistry antara Sidney dan si Glenn Powell sendiri Menurut gue sih biasa aja ya Maksudnya Ada beberapa romkom yang emang ya Cuman film satu setengah doang Cuman gue tau mereka berdua saling suka Saling cinta Nah itu dapet Tapi kalau ini gue ngeliatnya biasa aja gitu Bahkan diantara Ben dan Bia-nya ini Gue ngeliatnya yang lebih bucin tuh Bia-nya Bia-nya emang ya tatapan matanya Dia tuh emang naksir Dia emang bucin banget Sama sih Ben Tapi kayak Ben-nya kayak menurut gue biasa aja gitu Gimana kalau menurut kalian chemistry antara mereka dua Apakah menurut kalian mereka tuh chemistry-nya oke banget gitu Kalau untuk scene memorable versi gue Ini sebenarnya memorable karena gue glee ya Karena menurut gue cringe banget Ya gue ngerti sih ini emang-emang dibikin itu sebenarnya komedi Bukan dibikin romantis gimana-gimana gitu Waktu si Ben dan Bia ini ceritanya mereka di kapal pesiar Lalu pengen mengelabuhi keluarganya Mereka pura-pura pacaran Lalu dia ngomong Ben Titanic me Cela Titanic me Maksudnya tuh kayak berlaga ala-ala kapal Titanic gitu ya Di ujung kapal Itu menurut gue cringe banget Tapi geli gue Mereka cuma menyelamatkan diri Lalu dibantu sama helikopter gitu Maksud gue itu ya mereka bergelantungan gitu ya Dengan pemandangan opera house di Sydney Ya romantis Enggak komedi juga geli Emang kayaknya sengaja dibikin sekonyol Dan se-awkward itu sih Nah kalau untuk skor versi gue nih Jadi yang gue tau sih banyak orang yang suka ya Ternama cowok-cowok ya gitu Memang menghibur filmnya Menghibur Cuman bagi gue belum terlalu istimewa banget Maksudnya kayak Masih banyak romcom yang lebih bagus Yang lebih baik dari ini gitu Gue ngasih skornya sih 6,5 aja Per 10 Cuman memang Ini adalah sebuah film hiburan Yang sangat tepat Kalo-kalo lagi mumut Lagi butuh yang bikin happy-happy Ketawa-tawa sendiri Ya coba aja nonton Anywhere but you Nonton di Catsplay Nah gimana pendapat kalian yang udah nonton Apakah kalian setuju dengan pendapat gue Atau mungkin kalian ternyata suka banget sama filmnya Dan mungkin jasad milu bisa sharing-sharing Komedi romantis versi Hollywood Yang favorit kalian sepanjang masa Apa aja ya Silahkan sharing-sharing di kolom komentarnya Kita ngobrol bareng Oke makasih udah nonton Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel saya Krips Sampai ketemu di konten berikutnya Bye-bye Wassalam Sampai ketemu di konten berikutnya Sampai ketemu di konten berikutnya